Intro Apa kabar dinda? Lama tak jumpa Sanya hampir dua pun nama Rindu di dada tak siapa yang tahu Dinda jauh di sana Jauh di mata Namun di hati sentiasa ada Menemani di kalak gundakulana Dinda kan dah pergi hanya Seketika cuma Inikan semua Demi masa depan kita Dinda jangan marah-marah Takku nanti lekas tua Kanda setiap orangnya Takkan pernah mendua Dari jutaan bintang Dinda paling gemelapang Dari segenap wanita Dindalah yang paling menawan Nah tu dia Ya! Jeng! 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 Ya! Assalamualaikum! Salam sejahtera! Saya Hossanda Najib Bakar. Hari ini hari Selasa 19 Jun 2019 bersama dengan 15 Syawal 1440 Hijrah. Selamat datang ke Live Rancangan Quiz Live Streaming dengan Hadiah Wang Tunai. Tadi saya try nyanyi Live, asa macam bergetar lah. Soalnya macam nervous sikit lah kan. Sebab lama tak main live daripada korang. Fuh bukan main korang happy eh. Semalam kita orang bagi soalan yang macam standard sekolah rendah. Senang gila lah kan. Ramai yang menang langsung tak guna XL semalam. Tahniah semua yang join dan menang semalam tu. Yang tak join semalam memang rugi lah. Soalan senang gila. Malam semalam pun kami lepas habis game tu, kami buat vote. Nak tengok korang ni sebenarnya suka soalan yang macam mana. Nak soalan senang setiap hari ke? Ataupun nak soalan yang sekali-sekala senang. Hmm. Surprisingly, setakat ni 50-50 eh. Vote tu kurang 50-50. Sangat sengit. So lepas ni kalau korang yang belum vote, boleh join vote eh. Hmm. Tapi tak apa kita tunggu poll tu habis malam ni dan kita akan decide macam mana langkah Live Live seterusnya. Hmm. Soalan malam ni pula. Sebab, banyak yang berkisahkan berdasarkan post-post kami di Facebook Live Live. Haa. So kalau korang yang rajin check Facebook Live Live tu, InsyaAllah senanglah jawab ni kan. Hmm. Tapi yang tak follow Facebook kami tu, lepas ni, jangan lupa terus like Facebook kami. Kalau tak like, kita orang post apa-apa tu, korang terlepas nanti susah nak jawab. Okay. Dan hujung minggu ni pun kami plan nak adakan crack the code untuk bagi XL free. Woohoo! Ramai yang minta sangat kan. Okay. Okay kawan-kawan semua sekarang ni, kami belum log player lagi. Tapi bila saya dah jual pantun, sekejap lagi kami akan kunci anda dalam ni. korang kena ajak semua kawan-kawan install it live dan lepas tu, minta diorang klik dekat profile picture. Dekat situ ada apa? Ada mesej, apply referral code. Dan minta kawan-kawan masukkan username korang dekat situ. Masing-masing akan dapat satu XL. Apa guna XL ni? XL ni, Extra Live ni akan digunakan secara otomatik kalau korang jawab salah. Dan korang boleh terus pergi ke soalan berikutnya. Maksudnya, kalau korang tak ada XL, salah je korang akan terus terkeluar dari game. Tapi kalau ada XL, korang salah. XL tu akan digunakan otomatik korang pilih next question. Next question. Dan korang nak menang tu, kena kekal dalam game sampai soalan ke 10. Soalan 10 wajib betul. Tak boleh guna XL. Soalan 10 eh. Dan betul soalan 10, baru korang dikira sebagai pemenang. Dia tak ada kira macam, saya jawab 6 soalan. Pertama betul, kenapa saya tak dapat duit? Bukan macam tu eh. Dia kena stay dalam game sampai soalan ke 10 dan soalan 10 menang, baru menang. Dapat duit. Ok? berkongsi dengan pemenang-pemenang lain. Alright? Dan soalan 1 hingga 9, dalam game League Live, boleh guna XL. Maximum 9 XL boleh digunakan. So make sure, cari ramai-ramai downline, ramai-ramai kawan-kawan yang belum install tu. Minta diorang install dan masukkan username korang. Dan korang akan dapat banyak XL lagi. Banyak XL. Macam tu. Ok? Malam ni, jumlah hadiah adalah berapa kawan-kawan? RM2,000! Dan sumpah malam ni, soalan tak macam semalam. Nasib lah korang kan? Ok, jangan lupa like Facebook, follow Instagram dan follow Twitter kami dekat situ. Macam-macam info yang korang boleh dapat. Di Facebook lah terutamanya di Facebook eh. Kalau tak ada Facebook tu, install Facebook lah kot. Kan? Follow Facebook kami. Hmm, ok. Macam biasa malam ni, saya akan bagi 10 soalan dengan 3. Pilihan jawapan korang ada. 10 saat untuk jawab setiap soalan itu. Dan kalau nak menang, kena jawab. Kena stay dalam game macam saya cakap tadi. Stay dalam game sampai soalan 10. Soalan 10 menang dan korang menang lah. Ok. Kalau tapi, kalau korang jawab salah, tak ada XL, korang akan terus jadi penonton selepas itu. Right? Ingat eh? Saya dah nak lock anda dalam ni dan tidak mahu membuang masa lagi. Saya nak jual pantun macam biasa. Buka mata. Luas-luas. Tarik dalam-dalam nafas. Tutup TV. Jangan tutup kipas. Tahan diri. Jangan pergi ke tandas. Bismillahirrahmanirrahim. Jom kita mula dengan soalan yang pertama. Apabila terlihat sampah di tengah jalan, apa yang sepatutnya anda lakukan? Kutip dan buang ke tong sampah. Tendang ke tepi. Ketawa terbahak-bahak. Tengok sampah kau gelap. Ha, ha, ha. Okey. Kesedaran tentang sampah ni, di kalangan masyarakat kita sebenarnya belum lagi world class lah kan. Betul tak? Eh? Betul eh. Mengaku eh. Saya pun mengaku. Saya pernah je nampak kereta depan saya. Saya tengah drive ni. Kereta depan saya tu, dia buka tingkat, dia campak. Sampah keluar. Eh, tapi saya tak sempat ambil gambar lah. Sebab saya sorang-sorang. Saya yang ambil gambar kan, nanti orang ambil gambar saya pula. Najib bakal berbawa kereta sambil memegang handphone. Kena macam tu pula kan? Janganlah macam tu. Tapi saya nampak depan-depan mata. Kalau ada orang tu boleh ambil gambar masa tu, memang saya viral kan lah masa tu. Eh, geram tu. Buka tingkat paling keluar. Hmm, hmm, hmm. Okey, jom tengok jawapannya. Jawapannya adalah, kalau nampak sampah tu, kutip dan buang ketung sampah. Ha, itulah dia jawapannya. Senang saja. Hmm, kutip dan buang ketung sampah. Sebab apa? Sebab baru-baru ni, ada kes demam denggi di hutan dekat Pahang tau. Ini membiak melalui takungan air kan? Tahu tak? Dan kes di hutan di Pahang tu, monyet dibawa bekas minuman yang kosong orang biar sampah merata ni dibawa masuk hutan dan dalam hutan tu, nyamuk edis membiak pula. Bila hutan pun ada demam denggi. Bahaya tau. Okey. Okey, takpelah. Kita pergi ke soalan. Selepas ni soalan kedua, apakah ibu negeri Sarawak Sarike, Kuching, ataupun Santubung? Puteri Santubung, Puteri Sejinjang... Eh, wah. Santubung ni sensitif sikit satu-dua minggu ni kalau orang Sarawak ni rasanya faham kot kenapa sensitif. Terbesar di Malaysia, ingat tak saya bagitahu hari tu? Perlis negeri kita kecil tu, beza dengan Sarawak tu, Perlis hanya kosong perpuluhan enam lima peratus luas berbanding dengan Sarawak. Kecil sangat Perlis berbanding dengan Sarawak. Okey. Dan apakah jawapannya betul? Jom kita tengok jawapannya. Jawapannya adalah... Kuching. Kuching jawapannya. Miaw, miaw, miaw. Kuching jawapannya. Di Bandar Kuching memang ada monumen yang berbentuk... Kuching lah. Kuching lah. Walaupun ejaan Bandar Kuching tu dia ada K-U-C-H-I-N-G. Tak sama dengan Haiwan Kuching tu kan? Dia ada Kuching. Dia ada macam Kuching. Bunyi duit lah. Mungkin orang kuching ni kaya-kaya kot. Tak apa. Kita pergi ke soalan seterusnya. Soalan... Ketiga. Apakah nama asal bagi durian Musang King? Daun Perak, Musang Berendam, ataupun Raja Kunyit? Hmm... Itulah saya cakap. Siapa yang follow FB Lead Live? Kami ada post siang tadi pasal durian Musang King ni. Durian yang paling mahal setakat ni saya pernah tahulah. Rasanya sedikit pahit di hujung ni. Dia tak macam... totally manis tak? Dia ada sikit-sikit pahit kat hujung tu. Hmm... Tapi... Sebelum dia rebrand nama dia sebagai Musang King, namanya yang asal adalah... Jawapannya adalah... King of Kunyit! Raja Kunyit! Kalau diguna nama Raja Kunyit lagi, saya rasa harga dia mesti turun kot. Eh? Takut nanti orang yang beli tu... Kau geng Kunyit ni. Tapi tak apa. Dia jadi Musang King, geng musang lah sekarang. Tak apa. Kita pergi terus ke soalan keempat. Soalan seterusnya. Soalan keempat. Apakah nama wang kripto yang dicipta oleh Facebook? Kibra, Zebra, Libra. Mark Zuckerberg baru je umumkan kripto karansi ni dalam Facebook dia. Mata wang ni mendapat kerjasama dari syarikat kewangan yang besar-besar seperti Visa, Mastercard, Paypal. Dan kita tahu Instagram WhatsApp ni di bawah Facebook. Hmm. Dapat bayangkan nanti eh. Kalau kita nak beli barang melalui Instagram ke, ataupun nak hantar duit kat adik-beradik guna WhatsApp ke, mesti guna matawang Libra. Eh, Libra. Tercakap dah! Alamak! Tercakap jawapan dia adalah... Libra! Tercakap pula. Tapi tak apalah. Dah keluar dah kan. Soalan tu dah keluar lama dah. Jawapan dia adalah... Libra! Haa! Tu dia. Nak kata lebih salah. Itulah. Kita orang pun ada post pasal Libra ni di Facebook siang tadi. Lah! Lepas ni terus follow Facebook kami. Haa! Itulah guna dia. Ok? Ok, Facebook bukan memiliki sepenuhnya matawang ni tau. Dia share ramai-ramai dengan 20-30 company besar tu. Dia share. Diorang bagi dana masing-masing untuk... Orang kata apa? Share lah. Share fun tu. Tapi dibina oleh Facebook lah. Right. Libra nama dia. Bukan Libres. Ok. Serahkan soalan... Sorry. Tekak kering. Soalan yang kelima. Motor jenama apakah yang mendapat sentuhan reka bentuk berasaskan Ultraman? Honda, Yamaha ataupun Suzuki. Baru-baru ni motor ni dilancarkan dan maskot Ultraman pun ada kat location dia launch motor ni. Tapi kalau korang tengok gambar Ultraman tu. Dia macam cekap pinggang tu. Cekap pinggang. Sebab tu muka dia macam tak puas hati kan. Muka macam pahal ni kan. Soalan-soalan. Soalan-soalan ni dia macam bengang. Dia lawan dekat saksa banyak ke bumi. Orang manusia bagi dia motor je. Bagilah benda lain kan. Spaceship ke apa. Jom tengok jawapannya. Jawapannya adalah... Yamaha. 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 Juku. Jawapannya adalah Yamaha lah. Jawapannya. Ramai tak? Haa. Itu dia. Nara tu lebih juga yang salah soalan ni. Itu dia. Itulah. Korang tak tahu kan. Yamaha Ysuku Y15ZR ni. Yang version Ultraman ni ada 100 unit sahaja dengan harga. RM12,688. RM12,000 punya motor. Padahal motor tu sama je dengan Ysuku yang biasa tu. Dia cuma tukar cover set Ultraman je. Kalau boleh terbang tu tak tahu cerita kan. Tapi sama je. Sama je yang lain eh. Tapi mungkin fan Ultraman yang kecik-kecik minat Ultraman tu boleh belilah. Jom. Kita pergi ke soalan yang keenam. Apakah nama kawasan fotografi kapal terbang di KLIA yang baru dilancarkan baru-baru ini? Anjong Sporter Balai Foto KLIA ataupun Awan Indah? Info mengenai kawasan fotografi ni juga kami share dalam Facebook Live. Haa. Benda ni kami share juga. Haa. Benda ni baru keluar news dalam 2-3 hari lepas macam tu. Haa. Tempat ni sangat strategik sebab dia terletak dekat dengan kawasan kapal terbang berlepas dan mendarat tu. Memang short. Siapa yang minat fotografi memang short. Cantik. Confirm macam tu. So kawan-kawan yang ada DSLR yang panjang, yang lens panjang tu ataupun ada Huawei P30 Pro tu kan. Yang boleh zoom jauh tu kan. Haa. Boleh lah pergi situ. Sebelum tak boleh guna Android tu kan. Haa. Jom tengok jawapan ni. Jawapan ni adalah Anjong Sporter. Anjong Sporter. Haa. Ok. Setakat yang saya tahu eh. Tak ada bayaran apa-apa kalau nak lepak situ. So kaki-kaki fotografi kawan-kawan semua. Jangan lepaskan peluang ni. Sebab tempat tu memang best. Ada bumbung dan ada kursi macam. Dia macam style stadium tu. Ada kursi macam menurun je tu. Ada bumbung. Tapi make sure. Jangan tinggalkan sampah merata-rata. Haa. Haa. Tempat viral ni selalu sampah penuh. Jangan eh. Jangan. Jom pergi ke soalan yang ketujuh. Apakah nama sebenar Mona Fendi? Maznah Ramuna ataupun Fadilah? Mona Fendi. Korang tahu tak? Hmm. Tahu tak Mona Fendi? Tak tahu kan? Siapa tahu tak bol? Tahu? Ok. Mona Fendi tau. Mona Fendi ni. Kes Mona Fendi ni. Dia mengemparkan Malaysia pada tahun 1993. 1993. 1993. Dia dikaitkan dengan satu pembunuhan ahli politik dari Pahang. Haa. Pembunuhan yang kejam. Mayat ahli politik tu dikerat-kerat. Yang lebih menakutkan. Mona ni seorang bomoh dan juga seorang penyanyi pernah masuk muzik-muzik. Haa. Seriously bro. Memang cerita ni memang takut ni nak kau baca. Dan jom tengok jawapannya. Jawapannya adalah. Maznah datang. Bukanlah pintu bank. Jawapannya adalah Maznah. Haa. Maznah. Nama dia. Hmm. Haa. Sekali. Kita cakap Maznah bukalah pintu bank. Tiba-tiba keluar Mona Fendi. Mona Fendi ni sebenarnya dah dihukum gantung. Pada tahun 2001. Dia dah tak wujud dah. Dia meninggal lah kan. Dan kisah ni masih diceritakan. Kata dia. Baru ada. Ada gangguan hantu Mona Fendi lah. Macam-macam. Tak tahulah. Saya pun tak tahu dan percaya ke tak kan. Tapi cerita tu memang. Sangat-sangat mengerikan. Dan nama dia. Maznah. Ui. Amat juga betul. Salah 240 sahaja yang salah. Wah. Bagus. Jom. Pergi ke soalan seterusnya. Soalan ke-8. Haa. Soalan Hin. Siang tadi. Di manakah terjadinya gempa bumi Jepun pada 18 Jun 2019. Yamaguchi. Yamagata. Yamanashi. Semua yama. Hehehe. Nak pergi ke orang-orang confused. Haa. Semua tempat ni memang ada di Jepun eh. Yamaguchi. Yamagata. Di Jepun. Hmm. Soalan yang kami pergi hin. Siang tadi. Gambar 186 tu bermaksud 18 Jun lah. Hmm. Dan. Gempa bumi ni. Dia agak besar. Berukuran 6.8 skala Richter. Dan ada. Ada amaran tsunami dikeluarkan oleh government Jepun kat situ. Tapi alhamdulillah. Tak ada tsunami jadi kat situ. Sebab saya risau juga. Sebab saya ada 2 orang sepupu kat Jepun sekarang. Darah korang selamat kat sana. Kalau ada kebuka bumi. Haa. Ada amaran tsunami. Make sure. Selamatkan diri cepat-cepat. Okay. Jom tengok jawapannya. Jawapannya adalah. Yamagata. 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 Hmm. Okay. Semoden mana pun. Satu negara ni. Walaupun dah sempat bagi amaran. Warning. Tsunami ke apa. Kita ni manusia yang lemah lah kan. Hmm. Memang tak boleh buat apa. Kecuali. Ada ikhtiar sikit lah. Dan doa. Jangan lupa eh. Ihtiar dan doa. Ramai tak yang betul? Haa. Itu dia. Soalan Hin. Siang tadi. Itu dia. Yang salah. Lagi banyak dari betul. Nak boh. Okay. Itu dia. Yang salah. Lagi ramai. Lagi ramai dengan betul. Jom. Kita pergi ke soalan. Yang kesembilan. Pun. Kami post yang tadi. Apakah jenama Indonesia yang dipadankan dengan kasut Nike Air Jordan yang dibuat khas? Nona Pondan Indomie. Pondan tu memang ada brand nama Pondan tau. Dekat Indonesia. Indonesia. Korang jangan gelap lah. Memang ada. Dia based on. Cake fondant. Tapi jenama dia Pondan. P-O-N-D-A-N. Tak ingin aku nak makan. Pondan. Okay. Itulah betapa pentingnya kalau korang follow Facebook ni live. Sebab kami baru je post pasal kasut Nike Air Jordan ni petang tadi. Apakah jawapannya? Jawapannya adalah jenama Indomie. Haa. Kasut tu. Ada bungkusan. Maybe segera Indomie kat kasut. Haa. Hebat kan. Tapi. Saya nak buat petition sikit lah. Saya harap. Audi. Audi kereta Audi German tu. Bekerjasama dengan. Belacan kalau boleh. Audi X Belacan. Oh power kan. Lead habis kan. Okay. Inilah dia. Soalan. Yang terakhir. Hihihi. Haa. Itu dia. Soalan 9 tadi saya tengok jadi. Haa. 463 yang betul. Yang salah 186. Sol berkurang macam nak ada 600. Kalau semua tu ada SL lah. 600 sampai ke soalan 10. Kurang macam tu. Soalan ke 10 pun. Kami share dalam Facebook Lead Live hari tu. Di manakah lokasi pertama perhantaran makanan menggunakan drone di Malaysia? Putera Jaya. Gombak. Ataupun Cyber Jaya. Berita ni keluar 2 hari lepas. Ni cubaan pertama syarikat ni. Tapi jarak perhantaran mereka dalam lingkungan 2km sahaja. Tapi okey lah tu untuk awal-awal kan. Awal-awal dia beroperasi. Makin lama dia makin expand lah. Charge perhantaran pun murah sahaja. RM2.50 sahaja. Sekali order. Di drone sampai. Kejap ikut kan. Drone sampai kan. Hmm. Apakah. Jawapannya sebenar. Jawapan yang. Soalan yang anda tak boleh guna XL. Soalan yang bakal menentu anda berkongsi duit ataupun tidak. Untuk malam ni. Jawapannya adalah. Cyber Jaya. Yee. Yee. Tengok berapa ramai orang yang menang untuk malam ni. Tahniah kepada. 398. Eh. Salah ramai juga. Tu lah korang tak tengok Facebook Lead Live. Lepas ni terus like. Jangan. Tak like dah. Aku marah ni kan. Kitorang share benda ni. Banyak. Info menarik. Di Facebook Lead Live. Lepas ni follow. Facebook kami. Dan follow. Instagram. Twitter kami. Jangan lupa. Macam tu. Ha. Tekan C first. C first. C first. Tengok pertama eh. Tengok pertama. C first. Ok. Lepas ni buat. C first. Bukan default eh. Inilah dia penghujur rancangan Lead Live untuk malam ni. Jangan lupa. Sharekan kod referal anda. Username anda tu. Kod referal anda tu. Kepada kawan-kawan. Dan saudara mara semua. Peluang anda untuk menang. Akan meningkat. Kami akan kembali esok. Pukul 9.30 malam. Jangan lupa. On. Ok. Cari XL boi banyak. Invite kawan-kawan. Saudara mara semua yang tengah beraya tu. Intak diorang install cepat-cepat. Ok. Macam saya cakap tadi. Social media kami penting eh. Untuk game live. Memang sangat penting. So korang boleh dapat banyak info dari social media kami. Dan kita jumpa lagi esok malam. Saya Najib Bakar mengundurkan diri. Dan jumpa lagi esok malam. Adios. Jaga diri anda baik-baik. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye. Bye bye.